Pak Soekarno pernah ke sini Pak? Pernah ke sini. Nah sebetulnya jadi pionir sebagai produser film. Pertama di Indonesia adalah Bapak. Dan ini dilukis oleh? Masuka Blula. Oke, selamat siang Pak. Siang. Terima kasih sudah mau diwawancara oleh tim Majelai.id. Jadi kita hari ini akan membahas lebih dalam tentang seorang tokoh nasional yang mungkin tidak banyak yang tahu bahwa beliau itu banyak bahkan mungkin tinggal di sini ya, di Majelaya. Saya sendiri sebagai orang Majelaya cukup kaget karena tokoh nasional ini adalah tokoh nasional yang sangat penting. Karena dia adalah Menteri Dalam Negeri Pertama Indonesia, juga seorang seniman, Bupati Bandung yang sangat terkenal. Dan rupanya ada satu situs di Majelaya yang merupakan kediamannya. Nah mungkin dan bersama saya sedang adalah putra dari tokoh nasional tersebut. Tokoh nasional tersebut adalah Taden Arya Adipati Wiranata Kusumah atau Wiranata Kusumah kelima yang biasa disebut juga sebagai Dalam Haji. Ya. Dan bersama saya sudah ada Pak Otong Toibin Wiranata Kusumah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Pak bisa ceritakan kepada kami semua, anak muda, kenapa seorang bupati sampai ada di Majelaya salah satu situsnya? Sebetulnya rumah ini adalah rumah ibu, ibu saya, rumah keluarga ibu saya. Jadi Bapak dulu memang membangun rumah ini menjadi gedung. Seperti kayak sekarang ini, dan Bidawo tidak pernah tinggal di sini, tapi sekali-kali ke sini kan dulu semacam rumah peristirahatan lah di sini. Bidawo kan selalu bekerja atau bertugas di Bandung dan Jakarta dulu, sampai ke Jogja juga. Nah, cuma pada waktu saya lahir dulu, di sini, saya lahir di sini. Waktu itu ada peristiwa pentingnya, Bung Karno nengok ke sini, dari Jogja spesial. Karena pada waktu itu Bapak menjabat Menteri Dalam Negeri, pertama di Indonesia. Jadi teman-teman penasaran, di sini itu di mana ya? Penasaran kan? Di mana Pak? Jadi ada satu rumah tua, saya tahu dari masyarakat disebutnya itu Bumi Ageng ya Pak? Gedong. Eh, Gedong Ageng ya? Gedong. Jadi disebut Gedong itu, nah ini itu terletak di desa Cewi Gede, Wangisagara kalau dulu Wangisagara. Wangisagara. Sekarang ini Naglasari, Makarkan. Dulu itu disebut Gedong karena dari jalan Cewa Lengkek sampai ke sini, jangan raya, sampai ke sini itu belum ada gedong, rumah gedong. Belum ada rumah gedong ya? Satu-satunya. Gedong pertama, jadi makanya disebut Gedong itu orang terkenalnya ya ke rumah ini, gitu. Nah, Pak Soekarno pernah ke sini, Pak? Pernah ke sini, ya. Ya, nengok saya lahir waktu itu. Ya, ingat waktu itu Bung Karno dari Garut katanya. Ngelepon ke sini. Minta disediakan daun meremeh dan semal oncom. Jadi, Soekarno waktu ke sini pesennya itu ya? Ya. Kesenangan Bilowo itu katanya daun meremeh dan semal oncom, gitu. Itu telepon dari Garut ke sini. Nah, dulu itu ini memang rumah keluarga dan ini memang bersejarah sebab banyak dulu pejabat-pejabat yang suka ke sini dan juga pada waktu pendirian Angkatan Muda Siliwangi. Dulu rumah ini menjadikan tempat waktu itu, ya tempat waktu itu Long Mars, anak-anak Siliwangi, AMS itu. Dari sini ke Banyaran ke desa Paku Sorok. Sehingga dinamakan, apa, ada moto AMS Paku Sarakan itu dari Paku Sorok itu. Nah, mereka itu 40 orang pendiri AMS dulu berangkat dari sini. Termasuk saya waktu itu. Jalan kaki ke sana. Dari subuh jam tujuh, setengah tujuh sampai ke sana jam lima sore waktu itu ke Paku Sorok. Jadi, heritage sekali ya rumahnya. Dan dulu waktu ayah ketemu ibu itu, ibu kan asli dari sini, gadis-gadis di sini. Jadi, dulu itu Bapak itu meresmikan pendirian kooperasi pertanunan di Majalaya. Jadi, memberi bantuan itu, kooperasi pertanunan di Majalaya sebagai cikal bakal pertanunan di Majalaya. Tahun berapa itu Pak? Wah, saya nggak tahu lah tahun berapa ya. Tapi dulu di pertanunan Tawaka. Punyanya Haji Adul Gani. Di situ lokasinya. Bila sebagai Bupati dari Bandung turun ke situ. Nah, dulu itu disembahrain harus ada, kalau sekarang Pangerayu. Nah, dari tiap desa itu direkrut satu gadis untuk Pangerayu. Nah, kebetulan dari sini ibu. Nah, waktu itu Bapak dudak waktu itu. Ya, ini ada gadis mungkin cantik di Keceng lah. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol sama ada sepuh yang sebetulnya sepuh ini kapi Aki. Jadi, kapi Aki dari Bapak dan kapi Aki juga dari ibu. Jadi, ternyata ibu dan Bapak itu famili gitu. Namanya Aki Yasin dulu, Yasin Perwira Negara. Itu siapa? Itu anaknya Alo, katanya gitu. Akhirnya dipertemukan dan jadilah ibu menjadi istri seorang Bupati. Ya, ceritanya luar biasa lah. Ibu Rohana itu menampingi Bapak waktu itu Bapak Dharma Haji itu sedang menjabat sebagai apa? Bupati. Bupati. Ya. Ya, bupati. Ya, umurnya kurang lebih berapa ya? Empat puluhan lebih mungkin. Ibu itu waktu itu baru 16 tahun umurnya. Nah, Bapak itu dari ibu. Amin empat putra, delapan orang. Saya anak kelima dari ibu. Jadi, dengan posisi dalam haji yang Bupati waktu itu, jadi dia banyak membantu perkembangnya industri tekstil di Majalaya? Ya. Jadi, Bilo memberi bantuan pertama gitu, untuk mendirikan kooperasi tekstil, orang-orang salam gitu, di Majalaya. Dulu kan berkembang tekstil ATBM kan? Itu ya sebetulnya sekarang hilang. Padahal itu dulu menjadi sumber mata pencaharian semua. Di kampung di sini, dari Majalaya sampai ke kampung-kampung. Dulu home industri dengan mempergunakan ATBM itu sangat bagus. Gak ada pengangguran dulu. Dari anak kecil, anak perempuan sampai nenek-nenek, pemuda-pemuda, orang tua, laki-laki. Semua bekerja di bidang itu. Jadi, kayak anak kecil dan mbak naik-nenek, itu kan, apa, mihane kalau gak salah. Bikin, ngegulung benang. Dari kapas jadi benang ya, mihane itu kan? Ya. Dan digulung ke konnya gitu kan. Oh, betul. Kayak begitu. Kalau di sini, Pak, di rumah ini tinggalan-tinggalan... Tadi saya lihat ada meja ya yang sudah... Berarti itu udah ratusan tahun ya, Pak? Ya, udah seratus tahun lebih lah. Itu dari kakek saya kan. Nah, yang menarik, teman-teman, ini ada lukisan. Nah, lukisan di atas ini adalah lukisan dalam haji. Dan ini dilukis oleh... Basuki Abdullah. Basuki Abdullah. Iya. Jadi, Basuki Abdullah itu maestro pelukis di Indonesia. Kalau teman-teman melihat lukisannya Nyiroro Kidul, mungkin familiar dengan itu, itu pelukisnya Basuki Abdullah. Dan ini di belakang kita ada lukisan sang maestro itu. Dan ini sepasang, Pak, ya? Sepasang. Satu lagi di mana, Pak? Di adik saya di Bogor. Di Bogor. Yang ibu saya itu. Ada cerita apa, Pak, di balik lukisan ini? Iya. Lukisan ibu saya itu kok lama nggak selesai, katanya. Jadi, waktu ditengok ke rumahnya Basuki Abdullah itu ternyata... Itu, sorry. Jadi, nggak digamarin bajunya, gitu. Jadi, marahin. Cepat-cepat dia minta maaf dan dilukis bajunya. Kenapa, Pak, suka, Pak? Iya, dia... Apa... Jatuh cinta sama lukisannya sendiri, gitu. Seperti orang kayak lukisan Madonna, kayak begitu, kan? Jatuh cinta dengan lukisannya, kayak... Oh, itu bagus jadi topik, tuh. Basuki Abdullah jatuh cinta seorang Majalaya, berarti, Pak. Iya. Seorang Basuki Abdullah. Tapi ibu memang asli di sini, Pak. Asli. Tapi ayahnya itu bukan asli sini, sebetulnya. Ayahnya itu orang Bandung juga sama. Keturunan dari... Ya, dari Talaga lah, sebetulnya. Dari Yudha Brata itu, dari Talaga. Gila juga kalau teman-teman ke sini, mungkin... Akan banyak foto-foto mau di sini, ya? Ada foto-foto lukisan. Ya, agak penghargaan juga, saya lihat. Ada buku-buku yang cukup tua juga, sepertinya. Iya. Jadi, Bapak itu kan senang baca. Dia tuh fasih, berbahasa, lima bahasa. Inggris, Peransi, Belanda, Jerman, Ma'arab. Fasih itu. Makanya bila banyak melahap buku-buku, apa aja yang berbahasa itu, dia baca gitu. Mbak Dalam Majal ini suka membaca, berarti banyak karya tulisnya, Pak. Banyak, ada. Ada tentang sejarah Nabi, kebanyakan ada tentang agama lah. Ada terjemahan surat Al-Baqarah, di terjemahkan ke dalam bahasa Sunda, dan di Dangding. Sehingga bisa ditembangkan. Terus ada juga buku mengenai Islam dan demokrasi, segala macam. Terus itu perjalanan ke Mekah. Fakta-fakta lain terkait Dalam Haji gitu ya. Tadi dia juga suka baca, punya karya tulis. Bisa disebut produser film pertama? Iya, betul. Jadi, Dalam Haji dulu, kan dulu dekat sama Busi, Menir Busi. Busi itu yang punya bioskop-bioskop. Jalun-alun. Semualah di Bandung itu punya Busi. Nah, Busi itu kan tanahnya kan punya kabupaten, kan punya ke Prabon. Jalun-alun sekitarnya itu. Jadi, sangat erat gitu hubungannya. Terus, dia ada ide bikin film. Film produksi. Di sini ada sutradaranya, ada orang-orang Belana, ada ahli sini, hasilnya. Waktunya bikin Lutung Kasarung. Nah, sebetulnya jadi pionir sebagai produser film pertama di Indonesia adalah Bapak, gitu. Saya baca-baca juga, sampai syutingnya kan di Padalarang, lah ya? Mungkin, saya nggak tahu. Katanya disupport sama tentara, kasih lampu, apa, dan semua disupport sekali dengan oleh Bupati. Dan itu selalu dibahas setiap tahun di film nasional, terutama sebagai film pertama. Dan produsernya adalah seorang Bupati, gitu. Menarik sekali. Kalau di sini sendiri ada lembaga yang bisa jadi tempat belajar teman-teman yang muda, gitu, untuk atau misalnya kalau mau belajar sejarah, bisa ngobrol-ngobrol sama Bupati? Nggak ada sebetulnya, ya. Yang khusus sih nggak ada. Tapi kita memang punya, keluarga kita ada yayasan Raha Wiranakusumah V, itu ada. Ya, tapi dari keluarga kita sendiri pun tidak, tidak terlalu banyak tahu tentang sejarah ayah atau kakek mereka, gitu, kan. Tapi arsip-arsip, insya Allah ya, aman, ya. Ya, sedikit-sedikit kita, kita ambil dari Belanap sekarang ini. Dan Belanap terbuka, kalau kita tunjukkan secara itu. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton